kita kasih cukanya pakai plastik tentunya diwadahin plastik baru nanti kita tutup seperti ini kita jual jualan cireng, kenapa tidak? ini cirengnya setelah di plating sudah seperti penampilan cireng di kafe bukan bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di dapur ibu waliah kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yaitu cireng alias aci digoreng bahan-bahan untuk membuat cireng silahkan di screenshot untuk membuat cireng pertama-tama kita masak air dengan api kecil kita masukkan daun bawang masukkan garam, kaldu bubuk dan bawang putih yang telah dihaluskan aduk masukkan tepung terigu masukkan tepung tapioca aduk masukkan bahan-bahan cirengnya jangan nunggu airnya panas ya bun hangat-hangat kuku masukkan ini mulai mengental kita aduk terus sampai nanti warnanya berubah menjadi benung butuh sedikit kerja keras ini kalau sudah mengental setelah warnanya berubah bening seperti ini ini cukup kita matikan api kompornya teksturnya jadi seperti ini kita siapkan tepung tapioca kita pindah adonan cirengnya ke dalam tepung tapioca agak lengket-lengket gimana namanya juga aci ya bun pastilah lengket oke lalu kita akan aduk aduk di luarnya saja jangan sampai ke dalam-dalamnya pokoknya terlumuri dengan tepung tapioca bagian luarnya seperti ini sekarang kita siap bentuk ambil satu bagian kita agak-agak pipihkan sambil dilumuri dengan tepung tapioca agar tidak lengket mudah sekali membentuknya ini mah selera mau dibentuk seperti apa juga bisa bentuk biasa saja seperti ini kita ambil lagi langsung kita memplek-mplek apa namanya memplek-mplek oke seperti ini cireng ini juga bisa dijual frozen atau dalam kondisi dingin atau dalam kondisi dingin jadi dikemas lalu dijual lumayan bun buat nambah-nambah uang dapur dikala pandemi seperti ini kita bisa mengerjakannya di rumah dan mendapatkan uang tambahan begitu bunda ini yang terakhir oke selanjutnya kita akan buat kuah untuk cirengnya haluskan cabai rawit bawang putih garam dan sedikit kaldu bubuk ini air gula merah dan asam jawa ini kita masak dulu masak hingga gula merahnya larut setelah gula merahnya keseluruhannya larut kita matikan api kompor dan ini tadi yang telah dihaluskan cabai rawit bawang putih garam dan kaldu bubuk setelah api kompor ini dimatikan sekarang kita masukkan kenapa dimasukkannya di belakang setelah api kompornya dimatikan ini agar segar bun jadi rasanya ini nanti kuahnya itu segar sekali kita aduk kita diamkan dingin atau kita diamkan dingin kita biarkan sampai dingin atau kita dinginkan apa sih ngomongnya mas setelah tercampur seperti ini kita dinginkan kita persiapkan minyaknya untuk menggoreng setelah minyak panas kita goreng cirengnya kita goreng cireng 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 ini jajanan tradisional dari pinggir jalan hingga ke cafe karena rasanya yang gurih kenyal kenyal gitu disertai dengan apa namanya kuah yang segar pedes asem dan manis cocok sekali ya bang rasanya maknyus cireng cirengnya telah matang sekarang kita angkat lanjut menggorengnya menggorengnya jangan terlalu penuh wajannya karena kalau penuh nanti pada lengket pada bergandengan tangan sementara cirengnya digoreng sekarang kita akan menyaring kuahnya lihat bun kuahnya kental ini segar sekali rasanya dan ini gorengan yang kedua juga telah matang sekarang kita angkat sudah tidak sabar untuk mencobanya saya kita matikan api kompornya kita akan segera mencoba cirengnya kita persiapkan kuahnya kita plating sekarang lalu kita beri kuahnya disini ini cirengnya setelah di plating sudah seperti penampilan cireng di cafe bukan bunda lanjut bila akan dijual dalam bentuk frozen mudah sekali tinggal kita tata disini oke setelah dikemas seperti ini kita kasih cukanya pakai plastik tentunya diwadahin plastik baru nanti kita tutup seperti ini kita jual jualan cireng kenapa tidak nah ini dia buk masakan kita kali ini cireng yang gurih dan kenyal mudah-mudahan resep-resep dari saya bisa menambah daftar menu keluarga Anda dan bermanfaat untuk ide jualan terima kasih buat Anda yang telah menonton video saya yang telah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi